Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setelah kesempatan channel. Yatisam official lagi semoga kalian sehat. Beri kabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah, rabila amin. Kesem waras, masyarakat yang lagi sakit. Allah sehat kan? Teman kesem yang berjuang ke rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kesem yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Yampuy. Gimana kalian? Sudah selesai kerja? Belum lagi pada ngapain cuy? Semangat, semangat, semangat. Malam Sabtu, malam Sabtu. Apakah kalian masih penasaran tentang kasusnya Mbak F? Kemana aliran dananya? Ternyata yang dilakukan Mbak F adalah skema money laundering aja ya. Dimana dia mengalirkan dana pencuriannya ini menggunakan bear code orang lain. Terus dialirkan lagi ke akunnya. Terus dia kirim lagi ke rekening Indonesia. Banyak pekerja migran yang terlibat skema money launderingnya ala-alam Mbak F ya. Bahkan ada yang sudah speak up sama Kayati Sam. Sehingga Kayati Sam bisa menemukan aliran dana 16 ribu Hong Kong dolar kemana nih mengalirnya. Ini juga teguran untuk teman-teman kita pekerja migran Indonesia yang memiliki bear code atau berbisnis jual beli transfer uang ya. Kalian juga harus tahu nih, justru karena kita terlalu berbaik hati mempercayai teman ya. Sehingga kita tidak tahu uang yang dialirkan ke bear code kita adalah uang pencurian. Ini teguran untuk kita bersama untuk stop men-sharing bear code ya. Untuk dialiri dana dari teman kita. Yang dalam waktu dua hari kok bisa teman kita ini mengalirkan dana ke kita sampai 16 ribu. Apakah tidak ada kecurigaan kalian cuy? Kalian baru sadar setelah kasus ini viral dan merasa bahwa Kayati Sam kemarin bear code saya dialiri dana. Tapi saya tidak menerima sepeserpun uang dari uang pencurian itu cuy. Dia hanya dititipi untuk dikirimkan ke Rakaning Indonesia dan untuk membeli beberapa baju karena dia ini bisnis online katanya. Ini pekerja migran jualan-jualan lagi nanti kalau Kayak Sam report gimana? Aduh-aduh pusing-pusing kepala Kayati Sam. Ayo cuy ngopi dulu cuy. Oke cuy jadi gini ya. Karena kasus ini viral ya dimana si majikannya merasa bahwa hilangnya itu 80 ribu sampai 100 ribu hongong dolar. Tapi Mbak F ini merasa bahwa saya nggak ngambil sebanyak itu Kayati Sam. Swear saya nggak ngambil sebanyak itu. Ini yang ketahuan dananya ya sekitar kalau emas sama handphone yang disita sama majikan itu senilai 10 ribu ya. Ini 16 ribu aliran dananya yang diketahui. Tadi Kayati Sam mencoba membuka akun Alipay-nya ternyata Alipay-nya juga tidak bisa dibuka. Katanya si pengakuannya si Mbak F ini ada temannya Bearcote WeChat ya. Yang FPS ke nomernya ini nggak nyampe uangnya. Kayati Sam tadi coba buka Alipay-nya ternyata nggak bisa karena nomernya yang digunakan Alipay ini hilang ya. Udah tadi dicoba tapi sekarang lagi menunggu konfirmasi dari customer service-nya. Katanya sih FPS-nya nggak masuk ya ke Alipay itu. Karena FPS sama P2P itu beda ya cuy ya. Kalau FPS itu kemungkinan ada yang menggunakan nomor tersebut untuk FPS-nya. Jadi mungkin nomor itu sudah digunakan FPS oleh orang lain gitu. Terus kartunya ini dijual lagi, di resek lagi ya cuy ya. Dan dijual ke Mbak F ini. Mungkin kemungkinan seperti itu. Jadi duitnya nggak masuk katanya. Tadi Kaisem utak-utik-utak-utik ya. Berjuang untuk 4.000 Hong Kong Dollar. Karena Kaisem itu berjuang bukan berjuang uang pencuriannya ya. Tapi dengan kondisi Mbak F yang seperti ini yang sudah surrender. Otomatis yang harus dia persiapkan adalah tiket pesawat. Kalau dananya kosong yang Kaisem temukan. Yuk gimana pulangnya ini? Ngesot. Masa Kaisem donasi kemaling? Tapi Kaisem juga nggak bisa ngelepas dia di sini ya. Karena kan tekanan media sosial kan gede banget ya. Kaisem takut dia kenapa-kenapa gitu. Jadi Kaisem coba pantau kan pemanggilan imigrasinya nanti tanggal 22. Kita lihat keputusannya ya cuy ya. Imigrasi akan memulangkan segera atau harus laporan lagi bulan depan. Ya nanti kita pikirkan ya di akhir video. Kita bahas dulu pengakuan pekerja migran yang merasa berkotnya dialiri dana pencurian ini sebesar Rp16.000. Oke. Kaisem saya mau ngaku. Ngaku apa kamu? Kaisem berkot saya dialiri dana Mbak F. Kok bisa? Kamu tahu nggak itu uang apa? Iya saya baru tahu kalau uang itu uang ngambil di majikan part-time. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya cuy. Si pekerja migran ini dulu tetanggaan sama si Mbak F ya di Lohaspak ya. Dia ini pekerja migran ini termasuknya supel ya karena dia juga mungkin jualan baju dan lain-lainnya. Dia juga sering menyapa teman-temannya di Lohaspak sehingga dia juga kenal nih sama Mbak F. Mbak F juga mungkin beberapa kali pernah bertransaksi dengan si pekerja migran ini yang speak up. Jadi ceritanya di pagi hari di tanggal 27, dimulai dari 26, 27, dan 30. Itu di bulan Oktober ya. Dialiri dananya. Pagi-pagi sekali si pekerja migran ini ditanya Mbak bisa nggak Mbak bantu saya kirim duit? Iya kan? Tapi si pekerja migran ini taunya si Mbak F ini ngakunya dia lagi di agent dan proses majikan baru. Nah mau kirim berapa memangnya? Saya banyak nih kirimnya ke rekening-rekening yang lain. Karena si berkodnya si pekerja migran ini juga termasuknya limit di hari itu. Yaudah kalau kayak gitu gini aja kamu masukin duitnya nanti saya dibagi-bagi pakai rekening saya. Transfer ke keluarga-keluarga kamu. Akhirnya dimasukkanlah beberapa uang ya yang dialirin ke rekening Indonesia. Oke rekening Indonesia-nya ini dialiri ke atas nama Novayanti Rp670.000 BRI. Ke rekening Yayuk Haryani Rp2.000.000 mandiri. Laila Lihayati Rp600.000. Terus juga dia juga mengaliri ke rekening dananya atas nama Mbak F-nya sendiri Rp3.250.000 ya. Terus dia juga mengaliri aliran dananya ke Alipay-nya Mbak F3.900.000. Terus di tanggal 28 dan 30 ini juga dimasuki aliran dana ke Alipay Mbak F-nya Rp3.000.000 dan Rp5.000.000. Nah jadi di Alipay-nya ini jadi ibaratnya Alipay-nya si Mbak F ini kan limit ya. Jadi dia ini menggunakan Alipay-nya si pekerja migran ini terus dialirkan lagi ke Mbak F. Mbak F-nya dari Alipay ini dialirkan ke rekening dananya atas nama Mbak F. Oh berarti Lihayati Sam cek aja di rekening dananya sebelum ke situ. Sebelum apa namanya kalian tahu kenyataannya apa. Ini jadikan aliran dana Rp16.000.000. Ini dialiri di sini aja ya. Rp16.000.000 terungkap nih. Ada Rp8.000.000an ya. Ada Rp8.000.000an ini yang ngalir ke Alipay-nya si Mbak F. Dan ada beberapa uang yang dialirkan ke rekening dana atas nama Mbak F. Terus guys saya mengomong setelah tahu ini dana pencurian. Kamu tahu nggak kalau berkot kamu dilaporkan polisi. Kamu adalah bagian sindikat money laundry yang dilakukan Mbak F. Pencucian uang supaya tidak, supaya menghilangkan jejak ya. Dengan menyalurkan ke berkot lain terus dikirim lagi, dikirim lagi. Ini kan untuk mencuci jejaknya si Mbak F dalam pencucian uang pencuriannya. Ini juga sama sekema money laundry nih yang dilakukan Mbak F ini ya cuy ya. Ini otaknya kok bisa sampai ke sana ya cuy ya. Kayak sama aja nggak mikir loh sampai ke sana. Kok ini ada? Padahal kalau kalian lihat tampangnya lugu, polos. Aduh. Tapi keren bahasa Inggris sama koinya cuy. Dia ini pinter bahasa Inggris sama koinya. Sangat disayangkan ya pengalaman dan bahasa ini tidak dimanfaatkan dia untuk bekerja dengan baik. Tapi kenapa dilakukan untuk kejahatan. Oke 16 ribu sudah terungkap ya cuy ya. Terus juga ada dana di mana dia membeli handphone. Dari Indonesia pastinya dia juga menggunakan uang tersebut. Kayak sama nggak percaya banget kalau bukan uang itu. Karena apa? Karena dia dipecat sama majikannya ini. Dia tidak mendapatkan uang sepeser pun dan paspornya pun digadai. Jadi saat dia dikeluarkan dari majikan udah dipastikan kalau dia ini nggak ada uang. Jadi uangnya dia ya ini dari sini semuanya. Aduh 16 ribu. Terus kaya Tisam udah dicek belum alipenya sama dananya. Nah ini yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Setelah kaya Tisam cecar beberapa pertanyaan. Kaya Tisam tanya. Udah gini aja deh. Kita damai yuk. Damai itu dalam arti begini cuy. Kaya Tisam menyelusuri sudah apa namanya berbohong ya. Dialirin ke rekening yang dulu dibawa dari Indonesia. Itu impossible banget. Udah dicari yang namanya Nur. Ini tokoh yang diciptakan. Kaya Tisam cari dikendal itu pun apa namanya. Nggak ada yang namanya Nur. Nah rumahnya yang udah mau bobrok itu ternyata itu rumah tanah. Itu memang tidak ditinggali. Jadi si Mbak F ini tinggal bersama ibunya di luar kendal ini. Otomatis tokoh Nur dan rekening BNI itu adalah alibinya dia. Untuk memanipulasi kaya Tisam. Terus dimana dia tinggal? Coba tetangganya Mbak F. Dimana Mbak F tinggal? Pasti udah bisa jawab semua. Kakak Iparnya juga komentar. Kalau misalkan memang kakak Iparnya hubungi saya. Adekmu ada di saya. Ini bagaimana cara menyelesaikannya. Ini anggota keluarga kamu. Dan masa iya mau diem aja gitu. Sampai akhirnya kaya Tisam itu ngomong. Udah gini aja deh Mbak F. Kamu ini kan surrender ya. Ini kamu overstay-nya kurang dari satu bulan. Otomatis kamu juga pemulangannya juga insya Allah nggak lama. Setelah tanggal 22 ini kamu proses SPLP pengennya ya. Terus langsung beli tiket pesawat. Sekarang gini aja. Kamu bisa nggak cari dana 2.500 untuk beli tiket pesawat murah dan bayar kos selama kamu surrender. Gimana? Bisa nggak? Karena kaya Tisam ini masih bergejolak ya. Kok bisa duit sebanyak itu pada hilang kemana? Ini kan aliran-aliran dana yang di rekening Indonesia kayak Mbak Novayanti 670 ribu. Ini kan pastinya dia ini untuk bayar hutang pastinya. Mbak Yayuk Hariani ini Mbak Yayuk Hariani nggak tahu ini ada di Hongkong atau di Indonesia. Yang pasti uang 2 juta yang ngalir di rekening kamu adalah hasil curian. Kalau misalkan mau ngembalikan ya silahkan untuk beli tiketnya si Mbak F ini ya. Nah itu ya cuyian ini 16 ribu. Jadi kayak Tisam itu kepo. Mana handphonemu? Saya cek semua aliran danamu di rekening Alipay dan dana ya. Mengejutkan cuy. Rekening dana ternyata dipegang oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini siapa Kaisam? Nggak tahu. Cuma di situ di kontaknya tulisannya love you. Apakah ini scammer Kaisam? Bisa jadi. Tapi dalam bahasanya yang Kaisam Pergoki ini dimana Mbak F ini dijanjikan pacarnya akan bekerja di Hongkong. Jadi pacarnya ini akan ke Hongkong untuk bekerja. Atau mungkin si laki-laki ini adalah bajingan bangsit ya. Yang menipu Mbak F yang mengiming-imingi bahtera rumah tangga mungkin. Yang membuat Mbak F ini memodali laki-laki ini untuk mencari pekerjaan di Hongkong. Itu adalah chat yang Kaisam baca. Otomatis. Berarti Mbak F ini korban love scam. Ya. Bajingan-bajingan bajirut gitu. Yang pengen kerja di Hongkong terus dimodalin kerja disini. Sampai beraninya si Mbak F ini mencurai. Disitu ngomongnya tuh sayang. Cepat sayang kesini saya udah gak kuat disini. Sebenernya rapuh sih jiwanya si Mbak F ini. Tapi otaknya itu pintar-pintar dongong ini. Pusing Mbak F. Yang mengejutkan cuy. Aplikasi dananya. Ini dibuat akunnya di Indonesia oleh laki-laki ini. Menggunakan KTP-nya si Mbak F. Dan Mbak F mengalirkan dananya. Ini di rekening dana yang dikuasai oleh laki-laki ini. Jadi kalian bisa tebak. Duitnya kemana? Apakah ada? Nol rupiah. Hilang semua duitnya. Setelah si Mbak F ini ada di tangan Kayatisa. Kemungkinannya si laki-laki ini gak menghubungi lagi si Mbak F. Sehingga Mbak F ini menjual handphonenya ke salah satu orang. Dan terbongkarlah chat ini dikirim ke Kayatisa. Kebongkarlah bahwa si Mbak F ini korban dari laki-laki yang mengewasai aplikasi keuangan dana. Dana itu aplikasi virtual ya. Bank virtual ya. Kalau di Hong Kong itu kayak Zabeng. Kayak Boxbank gitu. Kalau di Indonesia itu dana. Sopi Pay ya. Go Pay kayak gitu ya. Nah itu cuy. Jadi duitnya itu dialirkan semua kesana. Dan Mbak F ini dengis. Gak punya duit. Udah kerja mencurai. Gak punya duit. Yang pusing siapa? Kayatisam. Bagaimana cara kita ini memulangkan ini? Oh my God. Oh my God. Alipenya dibuka. Gak bisa. Kosong duitnya. Jadi Gak Isam itu bingung dan dilema cuy. Ini bagaimana kelanjutannya Mbak F? Apakah kita dipulangkan ini anak? Kalau dipulangkan beli pesawat Rp 1.500-2.000. Bayar kos dan lain-lain. Surrender lagi ya. Pertemuan dengan imigrasi ini di tanggal 22. Akhirnya Gak Isam merenung nih. Gak Isam masih menyuruh si Mbak F ini untuk cari dana ya. Untuk tiket pulang. Gak Isam masih memberikan kesempatan sampai tanggal 22. Ini kebijakan Gak Isam cuy. Gak Isam juga sama di sini kerja ya. Berusaha dan mengupayakan memegang Mbak F ini di tangannya Gak Isam. Gak Isam hanya penasaran kemana aliran dananya. Sebanyak itu apakah mungkin si Mbak F ini kejebak scammer. Dan nyatanya ya benar. Aliran dananya beberapa mengalir di rekening Indonesia ya mungkin untuk bayar hutangnya. Sampai pada akhirnya dia gak pegang uang sama sekali. Siapa yang kasih makan Gak Isam? Kayak Isam lah yang kasih makan. Kayak Isam lah yang kasih tempat. Bukan Kayak Isam itu mau menguasai uang pencuriannya. Enggak. Kayak Isam itu hanya mengamankan orang-orang seperti ini. Adalah orang-orang yang sudah mengerti skema kejahatan. Dan merasa bahwa dia ini overstay dan tidak bisa dipenjarakan. Jadi dia ini mikir yaudahlah. Kayak Isam takutnya nanti dia kerja di majikan lagi. Dia akan melakukan seperti ini juga. Mengalirkan dananya ke rekening berkodnya pekerja migran. Kejahatannya terus dicairkan ke rekening-rekening Indonesia. Jadi cuy. Uang yang dicurai dari majikan part-time. Nol. Tidak ada sama sekali. Oke jadi kebijakan Kayak Isam begini ya cuy. Kalau nanti tanggal 22 dia datang ke imigrasi lagi. Dan imigrasi langsung memberikan keputusan supaya Mbak F ini segera membuat SPLP ya. Untuk terbang ke Indonesia. Keputusan Kayak Isam akan menjual handphone barunya si Mbak F untuk beli tiket pesawat yang murah. Tapi kalau misalkan tanggal 22 besok dia datang ke imigrasi. Tapi imigrasi menyuruh dia untuk kembali lagi di bulan depan. Maaf cuy. Kayak Isam juga disini kerja. Kayak Isam juga gak bisa nge-backup dia memberikan tempat sampai satu bulan ke depan. Karena kos harus dibayar. Jadi Kayak Isam mungkin akan melepaskan jika imigrasi tidak memberikan langsung pemulangannya di tanggal 22 itu. Ini adalah upaya yang bisa kita lakukan. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama memerangi anak-anak yang seperti ini ya cuy. Ya pekerja-pekerja imigran yang overstay di luar sana. Semoga pada sadar diri ya. Kalau misalkan memang kalian ini disini susah pulang saja. Kalau misalkan kalian disini itu tidak punya uang ya jangan nyolong. Ya karena dampaknya untuk kita semuanya. Kalian bangsit ya bangsit aja gitu. Tapi jangan sampai mencoreng nama pekerja imigran Indonesia. Kita yang kerja baik-baik kita jadi tercermarnya cuy ya. Oke cuy jadi kita sama-sama doakan saja. Semoga tanggal 22 besok Mbak F ini mendapatkan keputusan untuk segera pembuatan SPLP dan pulang. Kayak Isam akan jual itu handphone barunya ya. Biarin aja tinggeling aja udah biar pulang aja. Tapi kalau misalkan memang kenyataan pahitnya dia harus balik lagi bulan depan yaudahlah. Biarkan aja saya lepas di Hongkong lagi terserah dia mau jungkir balik. Dia mau mencurai lagi biarkan saja. Dia ditangkap dia sudah biarkan. Ya. Kayak Isam sudah melakukan semaksimal yang Kayak Isam bisa. Ya. Tapi sampai hari ini sampai nanti tanggal 22 Kayak Isam masih nge-backup si Mbak F ini. Semoga ada hasil dari imigrasi dia bisa exit segera. Amin. Yara balamin. 16 ribu bye-bye. Dan duitnya yang yang kaya itu adalah ya laki-lakinya. Jadi buat kalian para wanita-wanita yang cantik dari lahir. Jangan mau kalian itu disuruh untuk mencurai uang. Dan dialirkan dananya untuk mereka-mereka pengangguran di luar sana. Mau sampai kapan kalian itu keringatnya. Diperas hanya dibilang I love you. Aduh cuy kapan tobat kita cuy. Makanya cuy buat kalian yang tidak bisa menahan-nahan sahwit ya. Olah raga. Jangan sampai kalian itu dipanggil sayang ajak lepok-lepok. Berdebar-debar jantungnya. Udah gak zaman. Zaman sekarang itu ya. Jadi kalian itu wanita itu harus independen ya. Dimana kalau misalkan janda-janda gitu kan. Kalian juga harus mandiri gitu. Sukses. Ya. Aduh gak ada yang instan apalagi ini. Mbak F ini cambuk sekali dia baru bekerja 5 bulan sudah melewati batasnya. Ini agentnya pasti ketawa aja. Yatisam dikerjain. Aduh. Aduh adada mbak Yacu ya. Jadi kaya Tisam yakin gak kalau mbak F ini mencurai sebanyak itu. Setelah kaya Tisam selusuri. Kemungkinannya sih dia mencurai itu di bawah di 80 ribu honggong bulat. Tapi sekitar 50 ribuan lah. Sekitar situ. Karena yang dialirin yang jelas masuk rekeningnya orang aja 16 ribu. Yang diambil emas sama handphonenya sama majikannya itu kan 10 ribu. Itu aja udah 26. 26 terus alipenya yang gak masuk yang FPS itu 5 ribu. 4 ribuan. Itu aja udah 26 udah 30 ya. 30 belum juga dia beli handphone dan lain-lainnya. Aduh pusing deh mbak F ini. Gak tau deh. Ada-ada aja ini ya. Mungkin itu sharing kaya Tisam tentang mbak F ya sampai 22 menit ini. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nyampuy.